Halo Football Lovers, selamat datang di Sports Moment. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. 5 pemain timnas Indonesia Putri yang cantik dan curi perhatian kaum adam. Salah satunya sempat jadi atlet bulu tangkis. Timnas Putri Indonesia akan berlagak di Ajang Piala Asia Wanita 2022 yang berlangsung di Mumbai, India, pada Januari hingga 6 Februari 2022. Sebanyak 23 pemain sudah dipanggil oleh sampelatir Rudi Eka Priyambada untuk mengantarkan timnas Putri Indonesia menuju kesuksesan di Ajang Piala Asia Wanita 2022 tersebut. Dari 23 pemain timnas Putri Indonesia itu, ada beberapa yang berhasil menarik perhatian kaum adam. Baik itu dari segi penampilan maupun kemampuan mereka saat mengolah si kulit bunda. Siapa saja pemain tersebut? Nomor 5, ada Ade Mustikiana Oktaviani. Timnas Putri Indonesia nantinya akan dipimpin oleh Kapten Ade Mustikiana Oktaviani. Bila membicarakan soal kemampuan, darah cantik berusia 22 tahun itu sudah tak perlu diragukan lagi. Sebab, berkat kehebatannya, Ade sempat mendapatkan tria bersama klub asar jaman, Bayern Munich. Dengan kemampuannya sebagai seorang pemain bertahan dan serta parasnya yang cantik, tak heran jika kaum adam tertarik kepadanya. Terbukti, kini Ade memiliki lebih dari 19 ribu penuh ikut di Instagram, at ademustika. Yang keempat, ada Rani Mulyasari. Rani saat ini memiliki lebih dari 38 ribu pengikut di Instagram pribadinya, at Rani Mulyasari. Meski memiliki persona wanita tomboy, Rani tetap berhasil membuat kaum adam tertarik berkat wajahnya yang lucu dan imut. Nomor 3, ada Salika Aurelia Fiandrisa. Salika Aurelia adalah pesepak bola wanita pertama Indonesia yang berkarir di Eropa. Ia tepatnya akan bergabung dengan klub Roma, Kalsio Feminil. Pada tahun depan, hal itu sudah memuktikan betapa hebatnya Salika sampai klub Eropa tertarik menggunakan jasanya. Salika sendiri saat ini masih berusia 18 tahun, yang berarti ia masih terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Berkat kebetannya bermain di klub Eropa, Salika mendapatkan respon yang luar biasa dari para penyita sepak bola tanah air. Nomor 2, ada Zahra Musudalifa. Sebenyat 931 ribu pengikut terlihat di Instagram pribadi Zahra Musudalifa. Hal itu sudah cukup membuktikan betapa populernya Zahra sebagai pesepak bola putri Indonesia. Zahra memiliki paras yang cantik. Namun kemampuannya dalam bermain jauh lebih menarik perhatian untuk kaum Makadam. Ia pun disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola wanita Indonesia terbaik saat ini. Dan yang terakhir ada Shafira Ika Putri. Shafira Ika Putri sejatinya tak masuk ke dalam 23 pemain timnas putri Indonesia untuk Piala Asia Wanita 2022. Namun, rasanya ia perlu masuk ke dalam 5 pemain timnas Indonesia Putri yang cantik dan curi perhatian kaum Makadam. Terbukti dari jumlah follower Shafira yang mencapai lebih dari 400 ribu pengikut di Instagram. Parasnya yang cantik pembuatnya jelas layak disebut sebagai salah satu pesepak bola Indonesia yang membuat kaum Makadam terpana. Shafira ternyata mengawali karir sebagai pebola tangkis dan bukan pesepak bola. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.